Penjelasan hadis tentang penduduk surga kebanyakan orang miskin. Dari Harisah bin Wahab r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang ahli surga? Para sahabat menjawab, tentu. Beliau bersabda, orang-orang lemah dan diremehkan. Andaikan orang ini bersumpah atas nama Allah atau berdoa, pasti Allah kabulkan. Hadis riwet Bukhari dan Muslim. An-Nawawi dalam syarah hadis ini menyatakan, Ma'ana hadis, dia diremehkan masyarakat, dianggap hina, suka disuruh-suruh. Karena dia lemah dari sisi dunianya. Maksud hadis ini adalah umumnya penduduk surga, orangnya semacam itu, bukan maksudnya seluruh penduduk surga. Syarah Muslim An-Nawawi. Dari Usamah bin Zaid r.a. nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, Saya pernah berdiri di pintu surga, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu masuk surga, hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwet Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas r.a. nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, Saya pernah melihat surga, aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang miskin. Hadis riwet Bukhari dan Muslim. Sikap yang tepat terkait hadis di atas adalah mengimani sebagaimana yang disampaikan Rasulullah s.a.w. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa orang kaya tidak masuk surga, namun orang yang kaya tertahan sebelum orang yang miskin memasukinya. Demikian, Allahuaklam.